29 kasus baru tersebut berasal dari data sampel tes web warga dari sejumlah daerah. Dengan rencian 10 orang warga Kabupaten Kuburaya, 7 orang warga Kota Pontianak, dan 6 warga Kabupaten Sambas. Sisanya, masing-masing 1 orang dari 6 kabupaten berbeda. Tambahan kasus baru ini merupakan hasil pengembangan pemeriksaan dari sejumlah kasus sebelumnya. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium untar pada tanggal 20 Agustus 2020, Kalimantan Barat terdapat 29 kasus konfirmasi COVID-19. Nah, tambahan 29 orang ini di Kuburaya 10 orang, Pontianak 7 orang, Sambas 6 orang, dan di luar wilayah 6 orang. Luar wilayah ini merupakan pengembangan dari tracing di Rumah Sakit Kartika Pusada. KTP-nya dari KTP luar. Nah, sehingga kita pada hari ini, tanggal 21, kasus konfirmasi COVID-19 kita berjumlah 500 orang, di mana 424 sudah dinyatakan sembuh, 4 meninggal. Dengan tambahan kasus baru COVID-19 tersebut, total terdapat 500 orang yang terkonfirmasi COVID-19, 424 dinyatakan sembuh, dan 4 lainnya meninggal dunia. Melihat data yang terus meningkat, saat gas COVID-19 kembali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.